Halo selamat sore sahabat network engineer bertemu kembali dengan saya Afif pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai import sertifikat atau SSL di Sopos SG atau SIS atau SFOS nah bagi teman-teman yang belum punya gambaran sertifikat ini apa saya akan jelasin sedikit untuk sertifikat ini dia fungsinya untuk ngeproteksi data ya nah salah satunya biasanya digunakan di website jadi data yang dikirimkan dari user ke servernya ini akan dienkripsi oleh HTTPS ini atau sertifikat atau SSL nah sertifikat ini biasanya digunakan juga di VPN baik itu remote access VPN atau site-to-site VPN salah satunya yang menggunakan SSL atau sertifikat ini open VPN ya yang sering dijumpai nah bagi teman-teman teman-teman yang sudah punya sertifikat pengen diimpor nih di Sopos SG atau SGS atau SFOS lah untuk memproteksi web server yang ada di bawahnya Sopos nah teman-teman bisa ke menu certificate kemudian kita add disini nah disini ada beberapa pilihan ada upload certificate ada generate locally sign kemudian ada request CSS CSR ya disini ya nah kalau teman-teman sudah punya file sertifikatnya misalkan dari sectigo atau digi chart misalnya digi chart nah teman-teman bisa pilih menu yang upload sertifikat nah disini namai sertifikat teman-teman sertifikat yang diimpor itu mau dinamai apa kemudian disini ada beberapa pilihan ada formatnya itu ada .pem .der .cer pkcs7 ada pkcs12 nah ini yang disupport oleh sopos kalau .pem ini teman-teman nanti harus memasukkan file sertifikat sama .key nya sedangkan kalau misalkan pkcs12 ini teman-teman nanti hanya mengupload file .pfx nya aja jadi kalau pkcs12 ini biasanya itu file sertifikat sama .key nya itu udah dijadiin satu jadi kayak di rubah format pkcs12 ini menggunakan file sertifikat sama key nya nah ini nanti teman-teman tinggal di browse saja kalau pakai pkcs12 nah berhubung sertifikat saya ini formatnya .pem saya pilihnya yang .pem kemudian sertifikatnya kita masukin nah ini sertifikat kemudian private key nya kita masukin juga nah bagi teman-teman yang misalkan ada case private key masih .pem nih mas gitu jadi gak bisa dipilih kan disininya kan nah teman-teman bisa edit private key .pem nya ini pakai notepad kemudian di save as jadi private key .key nah kalau udah dua-duanya dipilih sertifikat sama private key nya dipilih kemudian disini ada additional misalkan ada password tambahan nih buat sertifikatnya kalau misalkan gak ada ya langsung di save aja oke nah ini kan udah report ya disini trusted nya ini ada checklist hijau yang artinya sudah tervalidasi kalau misalkan teman-teman sertifikatnya udah ke import sini tapi disininya masih silang merah nih nah teman-teman bisa upload CA nya disini di certificate authorities nah ini di plus di add aja kemudian dimasukkan CA nya kemudian di save nanti nah ketika sudah di save biasanya di bagian trusted nya ini sudah hijau nah kurang lebih seperti itu untuk cara import sertifikatnya jika teman-teman masih bingung nih ada yang kurang jelas teman-teman bisa tanyain di kolom komentar oke sekian terima kasih kemudian